BELAS KESOMBONGAN OBLAK DAN SQUAD RONALDO BERI AKSI KEREN Portugal meraih hasil positif usai mengalahkan Slovenia dalam lanjutan babak 16 besar Euro 2024 pada selasa 2 Juli 2024. Adalah penjaga gawang Diogo Costa yang menjadi pahlawan Portugal, mengantarkan Portugal ke perempat final Euro 2024 menyingkitkan Slovenia dalam drama adu penalti. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata lias 0-0 selama 120 menit pada pertandingan 16 besar Euro 2024 di Stadion Frankfurt selasa 2 Juli dini hari. Costa mementahkan tendangan semua dari tiga pemain pertama Slovenia ketika tiga pemain selekau semuanya berhasil, sehingga adu penalti berhenti pada tiga penedang dengan kedudukan 3-0 untuk Portugal. Pada babak pertama waktu tambahan, Portugal memiliki peluang emas untuk mengakhiri pertandingan sengit ini setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti akibat Diogo Jota dilanggar di kotak terlarat. Ronaldo maju sebagai Algojo tapi gagal melaksanakan tugasnya setelah tendangannya ditepis oleh Jan Oblak. Gagal mencetak gol, Ronaldo menangis dan sempat mendapatkan pelukan rekan-rekannya. Di atas itu semua Jan Oblak terlihat sombong usai mampu menepis tendangan Ronaldo dengan sangat baik. Bahkan, para pemain Slovenia pun juga cukup sombong. Namun beberapa saat kemudian Ronaldo membalas saywar Oblak dan kawan-kawan. Ronaldo dan kawan-kawan mampu membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Oblak dan kawan-kawan dibuat mati kutu. Oblak bahkan tak mampu melawan tendangan skuad Portugal. Bahkan, para pemain Slovenia dibuat gigit jari. Hingga akhirnya, Slovenia benar-benar tak bisa membalas kemenangan Portugal 3-0. Ronaldo efek, ratusan ribu tiket Portugal vs Slovenia ludas terjual dalam hitungan menit. Portugal akan berusaha bangkit ketika mereka menghadapi Slovenia dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2024. Setelah menjadi juara grup F, Portugal kalah secara mengejutkan dari Georgia. Yang sedikit menghancurkan performa mereka yang sejauh ini cukup kuat. Pertandingan Portugal vs Slovenia akan digelar di Frankfurt Arena Senin 1 Juli 2024 malam atau Selasa 2 Juli 2024 dini hari. Kick-off dijadwalkan digelar pukul 2 dini hari. Statistik pertahanan yang mengesankan dengan hanya sedikit kesempatan dan tembakan ke gawang selama fase grup. Manager Roberto Martinez diperkirakan akan menurunkan skuad yang segar. Dengan mengembalikan pemain kunci yang diistirahatkan dalam pertandingan terakhir termasuk Bruno Fernandes dan Ruben Dias. Sebaliknya, Slovenia memasuki babak gugur untuk pertama kalinya dalam turnamen besar. Merayakan lari tak terkalahkan mereka melalui fase grup. Pencarian Ronaldo untuk mengakhiri pacek league golnya dalam turnamen besar menambah daya tarik strategi serangan Portugal. Sementara, ketangguhan pertahanan Slovenia akan diuji oleh ancaman serangan Portugal yang kuat. Pertandingan ini menjanjikan bentrokan gaya bermain dan ambisi yang menarik. Dengan kedua tim bersemangat untuk meninggalkan jujak mereka di Euro 2024 dan melaju lebih jauh dalam turnamen. Maka tak heran, dalam laga ini tiket Portugal versus Slovenia Ludes terjual. Tiket itu diburu oleh fans Eropa maupun non-Eropa. Diketahui, tiket Ludes terjual setiap Ronaldo bermain. Dan ya, ini menjadi bukti bahwa Ronaldo efek memang nyata. Selain itu juga, pertandingan Slovenia versus Portugal ini akan sangat menarik. Mengingat keduanya saling adu gengsi dalam perebutan gelar juara. Apalagi Ronaldo belum mencetak gol sama sekali. Patut dinanti dalam laga kali ini, Ronaldo semoga bisa mencetak gol dan membawa Portugal melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!